Setelah sempat buron, pembuat surat hasil repit antigen palsu di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diringkus tim Jatandras Polres Maros. Pelaku ditangkap di salah satu rumah keluarganya di desa Kuru Sumange, Kabupaten Maros. Aha, pembuat surat hasil repit antigen palsu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diperiksa di posko Jatandras Polres Maros. Pelaku ditangkap setelah bersembunyi di salah satu rumah keluarganya di desa Kuru Sumange, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui merupakan pejabat salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar. Pelaku menjual hasil repit antigen palsu seharga 200 ribu rupiah per lembarnya. Sebelumnya, polisi juga sempat mengejar pelaku di tempat kerjanya dan rumah milik pelaku yang berada di kawasan perumahan di Kabupaten Goa, namun hasilnya nihil. Sudah diamankan, sekarang sudah diamankan di Polres Maros. Sekarang diperiksa, sementara dalam peperiksaannya. Ada berapa pelaku, Pak, yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri? Untuk sementara, pembuat juga baru satu orang kita aman. Inisialnya, Pak? Ini yang inisial hal ini. Inisial hal ini? Dia jawabatannya sendiri di rumah sakit apa sih? Sebagai sekretaris diru rumah sakit swasta di Makassar. Dia melakukan mencari keuntungan pribadi dengan jam 200 ribu per lembarnya. Pengungkapan kasus surat repit antigen palsu ini berawal ketika 18 calon penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tertahan karena ternyata surat hasil repit antigen mereka palsu. Surat dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit swasta di kota Makassar. Polisi masih melidiki kasus ini karena diduga masih ada pelaku lainnya. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman enam tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews melaporkan.